Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dalam video ini kita akan membahas materi IPS kelas 7, yaitu tentang letak wilayah Indonesia. Mengapa kita belajar letak wilayah ya? Pernahkah kalian memesan ojek online? Saat memesannya tentunya kalian menentukan lokasi tujuannya ya, supaya kalian tidak menyasar ke tempat lain tentunya. Lokasi tujuan inilah yang perlu kalian ketahui sebelum memesan ojek online. Dari ilustrasi tersebut sangat penting dalam mempelajari letak wilayah, khususnya letak wilayah Indonesia juga penting kita pelajari ya teman-teman ya, sehingga jika kalian mau pulang dari luar negeri, tidak menyasar ke negara lain tentunya. Nah itulah contoh sederhana mengapa kita penting dalam mempelajari letak wilayah Indonesia. Nah di dalam video ini kita akan membahas letak wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Berbicara tentang lokasi sama halnya berbicara tentang letak wilayah. Ngomong-ngomong tentang letak wilayah Indonesia, kita akan bahas ke dalam 3 konsep letak, yaitu yang pertama adalah letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya, di mana garis lintang merupakan garis yang melintang secara horizontal, yang membentang dari arah barat ke timur. Garis lintang Indonesia melintang dari 6 derajat lintang utara, sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujur merupakan garis yang membentang secara vertikal, yang membentang dari kutub selatan ke kutub utara. Letak bujur Indonesia yaitu diantara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara melintasi pulau Weh di Nanggro Aceh Darussalam, sebagai wilayah paling utara di Indonesia. Sedangkan 11 derajat lintang selatan melintasi pulau Rote sebagai wilayah paling selatan di Indonesia. Kemudian wilayah paling barat yaitu 95 derajat bujur timur juga melintasi pulau Weh di Nanggro Aceh Darussalam ya teman-teman ya. Sedangkan 141 derajat bujur timur melintasi sungai Fleh di Papua. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis diartikan sebagai letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataan di bumi. Dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Letak Indonesia sebelah timur hingga timur laut terdapat samudera pasifik ya teman-teman. Dan sebelah barat daya hingga sebelah selatan terdapat samudera India. Sedangkan sebelah utara hingga barat laut dikelilingi oleh benua Asia. Dan di sebelah tenggara terdapat benua Australia. Yang ketiga adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Coba teman-teman perhatikan garis yang melingkar tersebut. Itu merupakan wilayah Ring of Fire ya. Dan wilayah Indonesia masuk di dalamnya. Sehingga di Indonesia banyak sekali gunung berapi. Selain Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, wilayah kita juga terletak di tiga lempengan loh teman-teman. Lempengan tersebut meliputi lempeng Euro-Asia, lempeng Indo-Australi, lempeng Pasifik. Hal ini yang menyebabkan wilayah kita sering terkena gempa bumi ya teman-teman. Itulah materi singkat sekilas letak wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dadah. 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 selamat menikmati